Bismillahirrahmanirrahim Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel Apa kabar semuanya? Semoga saya selalu punya umur dan diberikan diri yang banyak Sampai tujuh turunan, amin ya rabbal alamin Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini Guys, ternyata masih banyak diantara netizen Indonesia yang belum menemukan video air besar dan memberi keterangan tentang tragedi Vina Cerebon dan di seri 8 orang anak manusia ke penjara Nah, masa sih? padahal ini kasus ini mencuatnya kembali sudah berbulan-bulan ya guys Nah, tapi coba kita ulang kembali siapa tahu yang komen seperti ini dia bisa menonton video ini ya guys dan inilah momen detik-detik air buka suara tentang keterangannya terhadap tragedi Vina Cerebon dan sampai menyeret 8 orang anak manusia ke penjara Oke guys, cepat malam-malam lagi setiap pagi penjara Meridaksikan Let's go Ya, let's go Yang kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung posisi lebih sel lagi di warung terus ada pengendara motor yang berpakaian seragam yang bertulisan ITC itu lewat terus langsung dilempari batu disitu dilempari batu terus dikejar-kejar berhubung saya juga takut disitu akhirnya saya langsung pulang aja masalahnya disitu juga anak-anak ya ada sekitaran 8 orang-an lah disitu banyak cuman yang memepet itu ada 4 motor 4 motor? iya kalau tidak sempat terbredak tanya-tanya seorang pengendara ini selasaan benar gak? benar enggak itu yang apa? ya, emang itu yang saya lihat hubungan masalah hubungan apa dengan para wakil yang terlibat dengan kasus sebatas apa sih? enggak ada enggak ada sebatas enggak ada bisa tahu aja itu anak-anak sering ngomong di sana di depan tingkel saya kejadian itu anak-anak hubungan di situ begitu saya tahu begitu berhubungan saya juga takut akhirnya saya pulang belum tahu ada dua korban meninggal para kakak di depan? belum belum tahu tapi posisi korban ini sama temannya juga atau dia motor aja? yang saya lihat satu motor tapi sama korban ini enggak pernah enggak pernah enggak pernah enggak pernah tahu hadir disidang disidang waktu sebelumnya belum 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 berhadir saya kerja di bengkel cuci mobil sekitar 5 tahun dari 2011 kebetulan pas kejadian itu kan 2016 kejadian itu 2016 itu enggak lama pas kejadian itu saya melapor saya berhubung saya juga takut sama pihak keluarga lakunya bahwa saya yang pelapornya akhirnya saya memutuskan berpulang kalau Saka itu saya enggak tahu masalahnya pas waktu penangkapan itu Saka itu enggak ada terus juga pas waktu kejadian juga itu saya kurang begitu jelas Saka itu pas penangkapan juga enggak ada itu Saka pas penangkapan itu sebesar penangkapan itu pas terjadi penangkapan itu kamu tahu ada yang tangkap itu tahu di depan jengkel saya di tempat pengolongan itu waktu kejadian persis enggak melihat korban seperti apa saya nggak pernah melihat kalau ada korban, kalau ada korban itu setelah kemarin besoknya, 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 besoknya terjadi kebetulan kan waktu itu ada Bapak Almarhum Teki menanyakan kepada saya dia menanyakan apakah kamu tahu semalam ada kejadian ribut-ribut di sini sempetan aja saya langsung bilang, iya saya tahu pak iya saya tahu, terus kamu tahu pelaku-pelakunya iya saya tahu pak, biasa nongkrong di mana itu pak, di depan saya berkirta sama Bapak Almarhum Teki kebetulan biasa nongkrong di depan begitu dia langsung kasih nomor HP saya langsung dia bilang, nanti kabarin saya ya kalau anak-anak yang pada nongkrong iya pak kalau ada AF, sekarang ini apa yang anda mau katakan kepada saya? enak banget yang dari keterangan seperti itu AF ya hati dia lebih kejalan dari binatang pak itu, kau dengar kelel kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? yakin pak motor, motor lewat tuh pak motor yang korban kenceng? dia jalan terbiasa aja dia, terus dilempari batu dia langsung, gini langsung kabur gitu oh di langkari gak tuh? sama si anak muda yang biasa pada nongkrong di situ anak muda pada nongkrong di situ motornya sudah ada semua? sudah ada pake jaket gak? pake jaket anak-anak muda itu? jaket apa? jaket biru, biru muda ada tulisan gak kan? kalau itu, kalau korban kan tulisan ekstasi kalau itu pake tulisannya apa? iya bukan, yang korban itu kan ekstasi iya anak-anak ekstasi nah kalau yang ngejar pake mener apa? gak, gak ada yang pake jaket tapi gak ada yang pake jaket? gak ada kan geng biasanya suka ada jaketnya nongkrong motor gak ada pake baju biasa terus ngejar? ngejar ngejar, dari tempat rokok terus ngejar? ngejar terus habis dikejar? ngejar ngejar, saya juga takut disitu terus ngejar dikejarnya oleh yang 7 orang itu? iya dikejar 7 orang apa 8 orang? 4 orang yang ngejar memontor 4 orang terus boncengan? terus boncengan jadi 8? iya ngejar terus saya takut disitu saya pulang pulang aja setelah ngejar? ini udah dibebet terus saya takut saya pulang jadi gak tau lagi kejadian apa setelah itu? setelah itu saya gak tau jadi setelah itu gak tau kejadian apapun? gak tau peristiwa pembunuhan pemukulan pemerkosaan gak tau cuma tau bahwa itu dikejar dikejar karena dilepari batu dulu lepari batu batunya gede-gede? ya kalau bicara batu gede-gede ya orang tau ya ya pengalem atau biasa anak-anak pikir jalan weh weh gitu gak gimana? iya kalau setelah saya itu dilepari batu dikejar oh dikejar sekenceng? iya habis itu jadi peristiwa itu jadi air gak tau ya? gak tau kalau masalah dia dibunuh ada pembunuhan ada pembunuhan ada pemerkosaan gak tau? dia diperkosa di mana? gak tau terus dulu waktu di Cirebon sempat jadi BAP? sempat isi BAPnya apa itu? ya begitu jadi isi BAP gak ditambah gak lebih? gak bilang saya menyaksikan? enggak menyaksikan kayak diperkosa gitu dikepukin dikepukin dibawa kesana enggak ya? hanya tau itu saja itu saja ketau anak-anak yang memperkosa yakin dari wajah habis peristiwa itu kan ada proses hukum kan? berarti kalau begitu air itu gak tau dong wajahnya yang ini namanya siapa? yang ini namanya siapa? gak tau kalau nama-nama kalau bicara nama gak ada yang tau gak ada yang ketau kalau wajah saya tau kalau wajah tau ya karena kebiasaan dia kan sering maklum terus yang terakhir ini kan yang baru ditetapkan tersangka ya kalau saya kan tidak tidak mau berpihak pada terpidangan saya tidak mau berpihak pada tersangka saya tidak mau saya ingin berpihak pada kasus ini diutam secara objektif persidangannya objektif lahir putusan yang adil bagi semua kalau saya kan itu saja tugas saya kan nyajiin nih nah sama yang terakhir aja deh kalau yang 8 kan sudah gak usah dibahas sebenarnya karena makarna sudah ada ponis yang menyatakan mereka bersalah gitu kan kalau mau bebas ya pengacaranya harus cari nopung baru untuk diajukan ke PK kan gitu loh kalau itu loh kalau yang ini kan baru nih yang namanya Peggy sama Peggy tau aja? tau sama Peggy? tau waktu peristiwa itu ada? waktu peristiwa itu ada adanya gimana bisa tau bahwa ada Peggy? dia sering kumpul sama anak-anak waktu peristiwa itu Peggy ada? ada di lokasi oh kan lagi pada nombor di situ tuh di kondisian desa belas itu lagi pada nombor jadi saya lewat itu anak-anak udah pada nombor iya soalnya kan di wawancara ibunya kan wawancara ibunya Peggy pada bulan IA kerja di Bandung sama adiknya Roby gitu kan bapaknya kemarin saya temuin ke Bandung juga begitu bareng sama saya kerja bangunan gitu loh ini kata bapaknya gitu loh ya kerja bangunan bareng sama adiknya Roby nanti Pak Duti bisa nanya sama yang punya rumah yang mengerjakan bangunan katanya gitu loh yang menyuruhnya yang bayarnya ya kalau kita kan nyampein aja ngomongannya begitu nah gimana bisa bertentangan ada antar pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan Ae biar 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 di situ ya pokoknya kebiasaan mereka itu sore kalau nggak sore malam itu nombong di situ jadi nanti tinggal kuat-kuatan kesaksiannya karena kan nanti pasti kan kalau ke pengadilan nanti kan bapaknya bersaksi ini pasti kan baik ibar ke saya kerja kulit bangunan di Bandung ini ada saksinya nih yang punya rumah ini ada adiknya namanya Roby gitu loh pasti begitu kan ayah kan pasti ayah pasti di pengadilan kan nanti saya lihat di ada iya nah gimana tuh saya lihat saya lihat saya lihat sendiri ada nanti tinggal dua-duanya membulkan misalnya kalau ada foto gapaknya bisa lihatin dong tangga sekian bareng sama saya ini fotonya tapi kapan tengah di luar ya iya kan kalau zaman sekarang kan fotonya kalau HP ya kan sudah ada tangganya asal selfie tangga sekian kan iya nggak ada di sini nanti nguatinnya gimana kan ini menyangkut nyawa orang gitu loh hukukannya nggak tangung-tangung loh lapan hati loh oh bener-bener jangan notap laku nah itu kan nanti harus memberikan kesaksian laki itu itu namanya Peggy yang ditangkap sekarang kalau bicara nama saya nggak tahu nggak kenal kalau itu Peggy tapi kalau bicara wajah saya mengenal mengenal bahwa itu Peggy saya mengenal kalau bicara wajah tapi kalau bicara nama saya nggak nggak ada yang kenal satu bulan dari anak-anak itu nggak ada yang kenal kalau saya kan datang ke ibunya ibunya nangis anak saya tidak bahkan begitu loh biasanya juga ikut nangis siapa sih yang nggak sedih gitu aja seorang ibu kehilangan anaknya yang menjadi harapannya ya kan kita juga merasa bahwa itu adalah diri kita kan ketemu bapaknya kalau bapaknya sih nggak begitu sedih ya nggak begitu lah nggak nggak se-dramatis ibunya ya tapi bapaknya yakin banget bareng pas ayah nanti bareng ke rumah yang dibangun gitu saya sampai nanya yakin nggak bulan Agustus ini tanggal 27 ada nanti berarti ayah juga harus ada nantang vaktinya jauh yakin ya ayah yakin ya siap nanti disumpah di atas kurang siap mantap oke mantap mantap itu dia guys bagi netizen yang belum menemukan video saat ayah wawancara mengklatifikasi saat dirinya menjadi saksi pada tragedi vina tersebut dan di penjaranya ada 8 orang anak manusia dia ini nah ini dia ya guys ya disini kembali kita mengulang momen-momen ayah ini dan juga para kuasa hukumnya ini saya rasa ini ini jauh berbeda antara keterangan ayah di video ini dan juga keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya tentang dirinya tentang dirinya ayah ini itu banyak bertorak belakang banyak yang ditambah-tambah dan juga banyak yang dikurang-kurangi gitu ya banyak lah pokoknya saya simai apa yang disampaikan oleh kuasa hukumnya itu yang berdua itu ya dan juga di keterangan ayah ini ini banyak berbeda begitu awalnya tadi dia mengatakan tidak kenal satu pun tetapi ujung-ujungnya dia juga mengenali akhirnya dia tidak mengenali lagi itu pernyataan yang yang tidak konsisten begitu nah sementara dia sendiri sama Peggy tidak kenal tapi dia tahu itu bagaimana maksudnya gitu ya nah itulah kebingungan orang tentang kesaksian ayah ini nah guys itu dia reaksi kita hari ini bagi netizen yang belum menonton nah ini videonya ya dan sampai jumpa lagi di video berikutnya thank you thanks for watching